Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin Pemirsa kawan akurat rahimahkumullah Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh teristimewaan Di bulan Ramadan ini Allah ingin menunjukkan bahwa Status seseorang bukan jaminan Bahwa ia akan mulia dihadapan Allah SWT Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda Allah ciptakan manusia bersuku-suku Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Karena yang dinilai oleh Allah Yang paling mulia dihadapan Allah Bukan karena kekayaannya Bukan karena tampangnya yang ganteng atau yang cantik Bukan karena pejabat tinggi atau berdahan Tapi di mata Allah yang paling mulia adalah Karena keimanan dan ketakwaannya Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhannas Dari golongan laki-laki dan golongan perempuan Jadi jenis kelamin itu cuma ada dua Tidak ada jenis kelamin ketiga Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Ditaruh full Untuk saling mengenal Untuk ada komunikasi Tidak untuk saling menjatuhkan Tidak saling untuk menjelengkan Setiap orang pasti punya perbedaan Baik secara fisik Maupun secara karakter Maupun secara sikat Tapi perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan Perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan Umat Islam Di Indonesia saya yakin juga perbeda-beda Apalagi kemarin kita baru melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 Dan PIPRES Yang dilaksanakan secara serentak Perbedaan begitu tajam Karena hanya karena beda pilihan Padahal dalam demokrasi Tidak ada yang hitam putih Dalam politik Tidak ada yang hitam putih Yang ada abu-abu Jadi perbedaan pilihan Jangan dijadikan dasar Untuk saling bermusuhan Pemilu sudah lewat Ayo kita bangun kembali persaudaraan Kita melahirkan yang satu Al-Fatih Bismillahnya di Sir Menjadi perdebatan Bukan itu yang menjadi persoalan Kita diciptakan berbeda-beda Untuk saling berbeda-beda Untuk saling berkenal Untuk saling komunikasi Karena kata Allah Yang paling mulia di sisi Allah Itu karena takwanya Bukan karena gantengnya Bukan karena cantiknya Bukan karena kayanya Bukan karena di pejabat Di bulan Ramadan ini Mari kita tingkatkan toleransi Mari kita tingkatkan persaudaraan kita Apalagi nanti ketika memasuki Bulan sawal Idul fitri Kita hapus semua dendam Yang masa lalu yang pernah terjadi Kita tutup lembaran hitam Masa lalu Perbedaan pendapat Perdebatan Pertengkaran Kita sudahi Kita tutup bulan Ramadan ini Dengan saling memaafkan Kenapa? Karena Kita Ketika meninggalkan bulan Ramadan ini Memasuki idul fitri Kita menjadi orang-orang yang suci Orang-orang yang bersih Ibarat Dalam pewayangan Ada istilah Candra di muka Satu bulan selama Ramadan Kita sudah digembleng Dicuci Dibersihkan Dikawah Candra di muka itu Maka ketika kita meninggalkan Bulan Ramadan Kita memulai lembaran baru Ibarat kertas Kertas putih yang masih bersih Kita buat catatan-catatan Kemudian hari dengan catatan-catatan yang bagus Dengan catatan-catatan yang baik Bahwa bukti ibadah kita Selama Ramadan diterima atau tidak Itu adalah nanti setelah Ramadan selesai Apakah amalan-amalan ibadah kita Semakin lebih baik Dari sebelum Ramadan Ataukah sama aja Atau malah menjadi lebih buruk Kalau menjadi buruk Maka itulah kerugian yang paling besar Maka setelah Ramadan nanti Kita memulai Lembaran baru Dengan ibadah Dengan kegiatan-kegiatan Yang lebih baik Yang lebih Yang lebih Ditingkatkan ibadahnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ramadan ini Menjadikan kita Hamba-hamba Allah Hamba-hamba yang baik Hamba-hamba yang ibadahnya Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton